Intro Anak-anak semuanya, marilah kita perhatikan soal yang pertama Soal yang pertama, perhatikan paragraf berikut Mari kita perhatikan, tahapan daur air dimulai dengan peristiwa, evaporasi, dan transpirasi Tahap selanjutnya adalah pembentukan awan atau lebih dikenal dengan istilah kondensasi Kondensasi akan membentuk titik-titik air yang menyebabkan terjadinya hujan atau presipitasi Air hujan yang terbentuk kemudian jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah Peristiwa meresapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi Itulah tahapan daur hidup air Makna kata evaporasi pada paragraf tersebut adalah A. Penyupliman B. Penguapan C. Peresapan D. Pengembunan Anak-anak semuanya, trik untuk mengerjakan soal seperti ini adalah Silakan kalian perhatikan pada kalimat soal ini Kemudian perhatikan makna kata pada pilihan jawaban Pilih jawaban yang paling mendekati dan logis sesuai dengan konteks kalimatnya Nah anak semuanya, kata evaporasi pada kalimat tersebut bermakna penguapan Apabila makna tersebut digunakan untuk mengganti kata evaporasi Dalam paragraf di atas, maka paragraf tersebut akan tetap bermakna sama Oleh karena itu jawabannya adalah penguapan Berikutnya kita ke soal nomor 2 Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3 Imunisasi campak atau MR penting untuk anak-anak Tujuannya untuk memberikan stimulasi pada tubuh agar memproduksi sistem imun Anak-anak mendapatkan imunisasi campak yang pertama saat berusia 9 bulan Dokter akan menjatuhkan kembali imunisasi lanjutan MR saat anak berusia 18 bulan dan 7 tahun Pertanyaannya untuk soal nomor 2 Kapan anak-anak mendapatkan imunisasi MR yang pertama? Anak-anak semuanya Untuk triks mengerjakan soal seperti ini Bacalah pilihan jawaban Jawaban terlebih dahulu Kemudian cocokkan dengan isi bacaan Jawaban pertanyaan tersebut terdapat pada kalimat ketiga Ini kalimat kesatu, kedua, dan ketiga Yang mana disitu Anak-anak mendapatkan imunisasi campak yang pertama saat berusia 9 bulan Sehingga jawabannya adalah A Kemudian kita ke soal yang nomor 3 Apa tujuan pemberian vaksin campak atau MR pada anak? Anak-anak semuanya Sama seperti soal nomor 2 Triks soal untuk nomor 3 adalah Bacalah pilihan jawaban terlebih dahulu Kita baca Kemudian cocokkan dengan isi bacaan Kalimat kedua Kita lihat Kalimat kedua Pada paragraf tersebut Menjelaskan bahwa tujuan dari Imunisasi campak atau MR adalah Untuk memberikan stimulasi pada tubuh akar memproduksi sistem imun Jadi jawabannya adalah D Memberikan stimulasi pada tubuh akar memproduksi sistem imun Berikutnya untuk soal yang keempat Bacalah paragraf berikut Mari kita baca Tikus, warang, ulat, dan gulma sering menyerang tanaman padi Hama-hama tersebut Dapat diberantas dengan obat-obatan Seperti herbicida untuk membunuh gulma Pestisida untuk membunuh tikus Insektisida untuk membunuh serangga Dan fungisida untuk memberantas jamur Jadi tanaman padi perlu dijaga Dari serangan hama Agar dapat tumbuh dengan subur Pertanyaannya Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Menjaga padi dari hama B. Berbagai macam hama C. Cara memperantas hama D. Obat memperantas hama Anak-anak semuanya Kriks untuk mengerjakan soal seperti ini adalah Bacalah kalimat pertama Hingga kalimat terakhir Paragraf tersebut Kemudian Temukan ide pokok paragraf tersebut Ide pokok paragraf biasanya terdapat pada kalimat utama paragraf Mari kita cermati Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf Paragraf tersebut secara keseluruhan membahas mengenai Cara menjaga tanaman padi dari hama Hal ini ditunjukkan oleh kalimat terakhir paragraf tersebut Yang menyatakan kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya Simpulan ini ditandai dengan penggunaan kata jadi Simpulan dalam paragraf tersebut Jadi jawaban yang tepat pada pilihan jawaban adalah A. Menjaga dari hama Berikutnya untuk soal nomor 5 Mari kita baca teks berikut Saat ini bukan berita baru bahwa virus covid-19 dapat menyebar melalui berjabat tangan Kejala yang dialami oleh penerita covid-19 seperti flu, sesak napas, dan batu Jadi saat Anda bertemu dengan seseorang Baik itu keluarga, teman, atau rekan kerja Ada baiknya Anda tidak berjabat tangan, tos, atau hal-hal lain yang menimbulkan interaksi fisik Terapkanlah protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak Untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah Mari kita lihat A. Kita harus tos kelapa tangan atau tos kelapa kepalam tinju B. Berjabat tangan dapat menyebarkan virus covid-19 C. Flu dan sesak napas disebabkan oleh serinya berjabat tangan Dan D. Jabat tangan formal sebaiknya dilakukan agar bebas dari flu, sesak napas, dan batu Anak-anak semuanya, untuk triks mengerjakan soal seperti ini Perhatikan pilihan jawaban Pilih pernyataan yang paling sesuai dengan isi paragraf ini Mari kita lihat Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut terdapat pada pilihan jawaban B Karena berjabat tangan dapat menyebarkan virus covid-19 Ada pun pernyataan lain selain B ini tidak sesuai dengan isi paragraf Jadi jawabannya adalah B Berikutnya adalah soal yang ke-6 Cermatilah paragraf berikut Di era teknologi informasi ini Gawai memiliki peran penting bagi pelajar Salah satunya adalah mempermudah komunikasi Selain itu, akses informasi untuk menunjang pembelajaran dapat diperoleh secara cepat Pelajar juga dapat memperluas jaringan persahabatan melalui jaring sosial Di sisi lain, penggunaan gawai juga memberikan dampak negatif yang tidak sedikit Dampak tersebut dapat memunculkan masalah kesehatan mata Kecanduan dan perilaku buruk Oleh karena itu, pelajar perlu bersikap bijak saat memunfaatkan gawai Hal inilah yang membuat gawai diibaratkan seperti dua sisi mata uang lokam Peristiwa yang mungkin terjadi jika pelajar tidak memfaatkan gawai dengan bijak adalah Anak-anak semuanya Untuk trik soal mengerjakan seperti ini adalah Kita menjawab dengan memprediksi kejadian yang diperlukan penalaran yang baik Jika pertanyaan positif, maka jawabannya negatif atau sebaliknya Peristiwa yang ditanyakan yaitu tentang prediksi kejadian jika pelajar tidak memfaatkan gawai dengan bijak Maka pilihan jawaban yang tepat adalah C Yakni kejanduan game online dan mengalami masalah kesehatan mata Anak-anak semuanya, berikutnya kita ke soal nomor 7 Perhatikan kedua teks di bawah ini Teks 1 Bersepeda merupakan salah satu jenis olahraga yang populer di masa sekarang Oleh karena olahraga ini tidak membutuhkan banyak biaya Salah satu tips dalam bersepeda adalah Pilihlah jalur yang tidak banyak dilalui kendaraan bermotor Hal ini akan membuat kita merasa lebih nyaman dalam bersepeda dan menikmati lingkungan sekitar Selain itu, tubuh juga dapat membakar kalori dengan maksimal Walaupun soal atau teks yang kedua, maksudnya Renang merupakan salah satu olahraga favorit banyak orang Olahraga ini disukai berbagai kalangan Mulai dari orang tua hingga anak-anak Olahraga ini dapat membantu membakar kalori tubuh dan meningkatkan kekuatan otot Berenang secara rutin akan membuat tubuh sehat dan bugar Persamaan isi kedua teks tersebut adalah A. Menjelaskan manfaat melakukan olahraga B. Mendeskripsikan kegiatan menjaga kesehatan C. Menjelaskan macam olahraga yang disukai D. Menjelaskan cara melakukan aktivitas fisik sederhana Anak-anak semuanya, triks untuk mengerjakan soal seperti ini adalah Untuk mengatai persamaan isi teks Carilah pada masing-masing pilihan jawaban Kemudian cocokkan dengan isi kedua teks Persamaan isi kedua teks tersebut adalah Sama-sama menjelaskan tentang manfaat melakukan olahraga Teks 1 menjelaskan tentang manfaat olahraga bersepeda Sedangkan teks 2 menjelaskan tentang manfaat olahraga berenang Oleh karena itu jawabannya adalah A Menjelaskan manfaat melakukan olahraga Anak-anak semuanya, mari kita perhatikan cerita berikut Untuk mengerjakan soal nomor 8 dan 9 Paman Kura-kura Judulnya Mentari baru saja bersinar dengan cerahnya Di jauhan burung seperti menyambut datangnya mentari Terlihat si kancil dan si badak sudah semangat mencari makan Hal berbeda tampak pada Paman Kura-kura Hari itu ia duduk terpaku, tiada bersemangat Ah, seandainya aku bisa terbang seperti burung itu Umam Paman Kura-kura Tiba-tiba sang burung mendatanginya Hai Paman Kura-kura, mengapa kamu tampak sedih? Tanya sang burung Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana Pasti sangat indah Kata Paman Kura-kura Baiklah, aku akan mengajak Paman terbang Tetapi ada syaratnya Paman tidak boleh membuka mulut selama terbang Paman Kura-kura segera mengiakan Dia sudah tidak sabar untuk melihat pemandangan dari atas Kita lihat anak-anak pertanyaannya Oh, ternyata soalnya masih ada Akhirnya sang burung menjengkram ranting Dan Paman Kura-kura menggigit ranting tersebut Mereka terbang melewati sungai, bukit, dan persawaan Paman Kura-kura sangat senang Ia berteriak kegirangan Yee, aku bisa terbang Tiba-tiba terdengar buruk Paman Kura-kura jatuh ke tanah Tak sadarkan diri Pertanyaannya untuk soal nomor delapan Mengapa Paman Kura-kura bersedih? Anak-anak semuanya Untuk triks mengerjakan soal nomor delapan Seperti ini adalah Cermati pilihan jawaban ini Kemudian pilihlah pernyataan pada jawaban yang sesuai pertanyaan Kata tanya mengapa Menanyakan tentang alasan Paman Kura-kura bersedih hati hari itu Maka jawaban yang tepat terdapat pada pilihan B Karena ia ingin terbang dan melihat pemandangan dari atas Kemudian untuk soal nomor sembilan Toko protagonis dalam cerita tersebut adalah Anak-anak semuanya Toko protagonis dapat ditentukan dari watak toko Dengan mengamati perkataan Perbuatan dan pikiran toko Serta penjelasan pengarang mengenai ciri fisik toko Dan tanggapan toko lain Toko yang memiliki watak baik merupakan toko protagonis Dalam sebuah cerita Mari kita cek Jawabannya Toko protagonis dalam cerita adalah toko yang memiliki sifat baik Pada teks tersebut Toko sang burung memiliki sifat yang baik Hal ini dibuktikan dengan kepeduliannya pada Paman Kura-kura Ketika ia merasa bersedih hati Dengan membantu mewujudkan keinginan Paman Kura-kura untuk terbang Dan melihat pemandangan dari atas Jadi jawabannya adalah Yang D Sang burung Anak-anak semuanya Berikutnya adalah soal nomor 10 Mari kita perhatikan syair berikut Wahai ananda Ingatlah amanat pada bapak ibu bapak Hendaklah hikmat Jangan sekali engkau hianat Supaya hidupmu tidak terlaknat Maksud kata hikmat Dalam syair tersebut adalah Anak-anak semuanya Pahami isi syair secara keseluruhan Maka makna kata akan ditemukan Kata hikmat Kata hikmat ini Pada syair tersebut menggambarkan perbuatan mulia Yang harus dilakukan anak kepada orang tua Seorang anak harus selalu berbakti Dan menghormati kedua orang tuanya Agar hidupnya selalu diberkati Oleh karena itu Makna kata hikmat yang tepat pada syair tersebut adalah Hormat Jadi jawabannya adalah B Anak-anak semuanya Berikutnya akan kita bahas Soal nomor 11 Mari kita baca bersama-sama Bacalah cerita berikut Untuk mengerjakan soal Nomor 11 sampai dengan 12 Sinta anak yang gemar menabung Tiap hari ia selalu menyisihkan Uang jajannya untuk ditabung Ia berharap tabungannya bisa digunakan Untuk membeli sepeda idamannya Suatu hari Lala sahabat Sinta sakit keras Dan dirawat di rumah sakit Lala menerita leukemia Orang tua Lala sudah mulai kebingungan Tentang biaya pengobatannya Maklum orang tua Lala hidup serba kekurangan Sinta sangat prihatin Melihat kondisi Lala Baiknya uang tabunganku Untuk membeli sepeda Atau membantu pengobatan Lala ya Tanya Sinta dalam hati Lala sangat membutuhkan pengobatan Tapi sepeda idaman itu sampai terbawa dalam mimpiku Ah begini saja Nyawa temanku lebih berharga Daripada sepeda itu Pertanyaan nomor 11 Kesimpulan cerita tersebut adalah Anak-anak semuanya Triks untuk menjawab pertanyaan seperti ini adalah Pilihlah pernyataan Pada pilihan jawaban yang paling sesuai Dengan isi cerita ini Simpulan yang paling sesuai dari cerita tersebut Adalah Sinta merelakan tabungannya Untuk membantu pengobatan Lala Sahabatnya Ada pun pilihan jawaban yang lain Tidak sesuai dengan isi paragraf Oleh karena itu Jawabannya adalah D Sinta merelakan tabungannya Demi pengobatan sahabat Berikutnya kita bahas Untuk soal nomor 12 Ah begini saja Nyawa temanku lebih berharga Daripada sepeda itu Maksud pernyataan tersebut adalah Anak-anak semuanya Trik untuk menjawab soal nomor 12 ini Untuk menentukan maksud kalimat Pahami kalimat sebelum dan sesudahnya Hal tersebut dapat membantu kamu Mencari maksud pernyataan yang ditanyakan Maksud pertanyaan Ah begini saja Nyawa temanku lebih berharga Daripada sepeda itu Adalah Sinta memilih Untuk membantu temannya Lala yang sedang sakit Daripada membeli sepeda baru Untuknya Oleh karena itu Jawabannya yang paling sesuai adalah C Sinta memilih Membantu Lala Berikutnya Kita scroll ke pertanyaan berikutnya Ya ini pernyataan Atau pertanyaan untuk nomor 13 dan 14 Mari kita baca bersama-sama Hari Minggu Yang dinanti oleh Sinta Akhirnya tiba Ia dapat bermain dengan teman-temannya Hatinya sangat gembira Saat mau melangkah Tiba-tiba ia dipanggil ibunya Sinta Ayo bantu ibu memasak Ia bu Jawab Sinta sambil berlari Sinta Cuci sayuran itu ya Suruh ibunya Ia bu Sinta segera mencuci sayuran tersebut Hingga bersih Lalu ia membersihkan lantai yang kotor Setelah itu Sinta meminta izin untuk bermain Kemudian ia bergegas menuju halaman Teman-temannya menghampirinya Ayo kita main peta umpet Ajak mereka Ayo Maaf ya Tadi aku membantu ibuku dulu Sinta memberi alasan Ia kemudian bergabung dengan teman-temannya Mereka bermain peta umpet di halaman rumah Halaman rumah tempat mereka bermain cukup luas Mereka bermain dengan gembira Secara bergantian ada yang berjaga dan bersembunyi Tanpa terasa hari telah sore Mereka menyudahi permainan dan pulang ke rumah masing-masing Pertanyaan untuk soal nomor 13 Peristiwa yang akan terjadi jika Sita tidak membantu ibu memasak adalah A. Pekerjaan rumah ibu Sita tidak cepat selesai B. Sita sedih karena ia tidak membantu ibunya C. Lantai dapur ibu tetap kotor selamanya Dan D. Sita tidak akan bisa ikut bermain peta umpet Anak-anak semuanya Triks untuk menjawab soal nomor 13 ini Mari kita prediksi Peristiwa yang akan terjadi Dapat disimpulkan dari isi cerita Dan dikaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat Mari kita cermati Jika Sita tidak membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah Maka ibunya akan mengerjakan seluruh pekerjaan itu sendirian Sehingga pekerjaan itu akan selesai lebih lama Namun jika Sita membantu ibunya menyelesaikan pekerjaannya Maka pekerjaan itu akan lebih cepat selesai Karena dikerjakan oleh dua orang Jadi jawaban yang tepat adalah terdapat pada pilihan A Pekerjaan rumah ibu Sita Tidak cepat selesai Berikutnya Untuk soal nomor 14 Nilai moral positif Toko Sita pada cerita tersebut adalah Anak-anak semuanya Triks ketika Menjawab soal seperti nomor 14 ini Adalah baca dan pahami cerita Untuk mengetahui nilai moral yang dapat dipetik Dari tokoh maupun peristiwa dalam cerita ini Nilai moral positif Nilai moral positif Toko Sita pada cerita tersebut adalah Ia mau memenuhi permintaan ibunya Untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah Terlebih dahulu sebelum bermain Oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah D Mau memenuhi permintaan ibunya Berikutnya untuk soal nomor 15 Mari kita cermati paragraf rumpang berikut Paragraf rumpang adalah paragraf yang mana disitu ada Titik-titik yang harus diisi Mari kita baca bersama-sama Biopori disebut juga lubang resapan Biopori dibuat tegak lurus ke dalam tanah Lubang ini memiliki diameter antara 10 sampai 30 cm Lubang biopori diisi sampah Titik-titik-titik Fungsi sampah tersebut sebagai makanan makhluk hidup Yang ada di dalam tanah Seperti cacing dan akar tumbuhan Dengan membuat lubang resapan biopori Air dapat segera masuk ke tanah Pembuatan biopori sebaiknya dilakukan pada area terbuka Kita bisa membuatnya di halaman rumah Sekitar pepohonan atau sekitar tempat parkir Pertanyaannya Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah Mari kita cermati Dan untuk trik Mengerjakan soal Seperti soal nomor 15 ini adalah Bacalah kalimat sebelum dan sesudah kalimat rumpang ini Biasanya terdapat kata kunci Untuk menemukan istilah yang dimaksud Mari kita perhatikan kalimat setelah kalimat rumpang tersebut Kalimat tersebut Menjelaskan jenis sampah yang digunakan untuk mengisi lubang biopori Adalah Sampah yang dapat dimakan oleh makhluk hidup di dalam tanah Jadi istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah Organik Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan oleh makhluk hidup Dan biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan Yang berupa sampah, sayuran, daun-daun kering, dan lain-lain Jadi jelas jawabannya adalah organik Berikutnya Soal nomor 16 Perhatikan kutipan teks rumpang berikut Pak Andi dikenal masyarakat sebagai dokter yang bla 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 Saat menangani pasien Berkat keahliannya Sudah banyak pasien yang berhasil disembuhkan Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah Anak-anak semuanya Trik untuk mengerjakan soal Seperti soal nomor 16 ini adalah Untuk melengkapi kalimat atau teks dengan ungkapan yang tepat Pahami dahulu isi kalimat atau teks tersebut Mari kita cermati Kutipan tersebut Menceritakan tentang Pak Andi Seorang dokter yang selalu berhasil menangani pasiennya dengan baik Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kutipan tersebut adalah Bertangan dingin Yang berarti selalu berhasil Sehingga jawabannya adalah A Berikutnya kita ke soal 17 Perhatikan petunjuk penggunaan sabun cuci tangan berikut 1. Tuang sedikit cairan sabun cuci tangan di telapak tangan 2. Basahi tangan dengan air 3. Gosok tangan dan selat-selat jari tangan secara bergantian 4. Bilas dengan air mengalir hingga bersih 5. Keringkan tangan dengan tisu atau handuk kecil Pertanyaannya Urutan petunjuk penggunaan sabun cuci tangan yang tepat adalah Anak-anak semuanya Trik untuk soal mengerjakan soal nomor 17 ini adalah Bacalah kalimat-kalimat pada soal Kemudian sesuaikan dengan urutan pada tiap pilihan jawaban Kemudian kalau kita cermati Urutan penggunakan sabun cuci tangan yang tepat adalah Kita coba yang pertama basahi tangan dengan air Berarti 2 Selanjutnya tuangkan sedikit cairan sabun cuci tangan di telapak tangan Berarti 1 Kemudian 3 Gosok tangan dan selat jari-jari tangan secara bergantian Setelah itu yang keempat Bilas dengan air mengalir hingga bersih Dan yang kelima Keringkan tangan dengan tisu atau handuk kecil Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C Berikutnya anak-anak semuanya Kita coba membahas untuk soal nomor 18 Perhatikan iklan layanan masyarakat berikut Kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah Anak-anak semuanya Untuk soal seperti soal nomor 18 ini Triksnya adalah pahami maksud iklan pada gambar Kemudian cocokkan pilihan jawaban dengan gambar teks tersebut Kita lihat Kalimat yang paling sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah Rawatlah mesin kendaraan Anda Karena apa? Di sini terlihat ada kendaraan Dan juga Berhubungan dengan gambar ini Jadi jawaban yang tepat adalah yang B Berikutnya soal nomor 19 Bacalah kutipan pidato berikut Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing kami Selanjutnya kami mohon maaf apabila selama ini kami melakukan banyak kesalahan Pada kesempatan kali ini kami mohon doa restu agar kami dapat meraih cita-cita yang selama ini kami impikan Kalimat yang tepat untuk melengkapi awal teks pidato tersebut adalah A. Bapak dan Ibu perkenankan saya berpidato menyampaikan salam perkenalan B. Teman-teman yang saya sayangi saya akan berpidato dalam rangka kenaikan kelas C. Bapak dan Ibu serta wali murid yang terhormat izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan ucapan terima kasih kami dalam acara perpisahan ini Kemudian yang D. Teman-teman yang berbahagia sebentar lagi kita akan memasuki sekolah ini Anak-anak semuanya untuk triks mengerjakan soal nomor 19 ini Bacalah tiap-tiap pilihan jawaban Dan pilihlah kalimat pembuka teks pidato yang tepat sesuai dengan isi teks tersebut Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato perpisahan tersebut adalah Bapak dan Ibu serta wali murid yang terhormat izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan ucapan terima kasih kami dalam acara perpisahan ini Kemudian ini dijodohkan dengan ini ternyata sesuai Yakni kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah memimpin kami Jadi pembukaannya ini menyampaikan terima kasih kemudian diikuti dengan ucapan terima kasih Jadi jelas jawabannya nomor 19 adalah C Berikutnya untuk nomor 20 Cermatilah kalimat berikut Perawatan dan gisi yang baik dapat Anak sejarah optimal Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Bertumbuh kembang Dengan spasi B. Bertumbuh kembang tanpa spasi C. Menumbuh spasi kembangkan D. Menumbuh kembangkan tanpa spasi Anak-anak semuanya Trik untuk mengerjakan soal seperti ini Pahami makna kata pada pilihan jawaban Kemudian terapkan pada kalimat rumpang ini Kata perimbuhan yang tepat Untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah Menumbuh kembangkan Kata tersebut sesuai dengan konteks kalimat Penggunaan kata bentukan pada pilihan A dan B Tidak tepat karena menjadikan kalimat rancu Sementara itu pilihan C memiliki penulisan yang salah Jadi yang benar adalah yang D Demikian anak-anak semuanya Pembahasan tentang US Bahasa Indonesia bagian 1 Silakan simak untuk bagian berikutnya Pada link di deskripsi video ini Tentunya jangan lupa like, subscribe Serta share kepada teman-teman kalian semuanya Agar teman-teman kalian semuanya Bisa ikut belajar bersama kalian Seperti pada video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih